Buntut operasi plastik sebulan lalu, wajah Femi Permatasari bengkak-bengkak, masih sakit. Femi Permatasari menunjukkan perubahan wajahnya setelah melakukan operasi plastik pada Oktober 2022 di Korea Selatan. Walau hampir satu bulan lamanya, wajah Femi Permatasari masih bengkak dan tulang iganya pun sakit, sehingga tidak dapat berjalan cepat-cepat. Hari ke-23 setelah operasi plastik, uban sudah bermunculan, tapi belum bisa kena zat kimia kepalanya. Tulis Femi Permatasari di unggahan Instagram pada Kamis 10 November 2022. Aktris 48 tahun ini menambahkan, bengkak belum beres-beres saking kencengnya nih muka, jalan belum cepat, tulang iganya masih sakit. Sang suami Alphonse Martinus Purnomo sampai heran dengan keinginan sang istri, padahal operasi plastik membuat Femi Permatasari sakit. Kata suami, dasar perempuan ya, udah kamu juga sakit, saya pun keluar duit banyak, tetap aja mau, ampun deh. Sambungnya, mencontohkan omongan sang suami. Femi Permatasari pun hanya menjawab bahwa itu adalah konsekuensi menikah dengan dirinya. Ya sudah lah ya, namanya hidup ada perbuatan, pasti ada resikonya. Begitulah resiko menikah dengan Femi Permatasari ya sayang. Kudus siap mental dan tulus, tandasnya. Walau wajahnya bengkak, teman-temannya merasa perubahan, Femi Permatasari sudah terlihat dan itu membuatnya semakin cantik. Hasilnya menakjubkan, belum hasil akhir udah gini. Adeh, adeh, pangling sejak harta. Balas pesinetron, mefa amin. Eden, gelis paripurna. Puji Dewi Gita. Makin cantik, balas pengusaha Lorencia Santoso. Diketahui, Femi Permatasari melakukan operasi hidung di Korea Selatan. Ini adalah kedua kalinya ibu dari dua anak ini mengubah bentuk hidung. Selain operasi hidung, Femi Permatasari melakukan perawatan lain yang harus mengeluarkan uang lebih dari 500 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!